Tantangan peternakan sapi perah di KPSBU dan umumnya di Indonesia yang pertama adalah karena keterbatasannya lahan. Atas keterbatasan lahan, maka para peternak sapi perah di Indonesia terbatas juga kepemilikannya. Sekarang 3 sampai dengan 4 ekor. Produktivitas dan kualitasnya juga masih rendah, antara 10 sampai dengan 15 liter. Dengan kualitas total flitcoin yang ada masih di atas 1 juta. Nah sekarang yang dibutuhkan adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para peternak. Di samping itu, teknologi sarana dan persarana juga belum mencukupi sesuai dengan peternakan yang ada di Indonesia. Selama 20 tahun saya bekerja di pengembangan persusuan. Di Indonesia sampai saat ini belum ada suatu program atau proyek dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak secara menyuruh dan berkesyambungan. Banyak program-program yang ada saat ini dilakukan secara partial. Jadi dia hanya sebagian-sebagian. Kayak misalnya dia hanya meningkatkan kualitas susu segar. Sehingga diperlukan adanya suatu proyek atau program yang secara menyuruh dan berkesyambungan. Suatu program terobosan di mana program itu akan meningkatkan kesejahteraan peternaknya itu secara menyuruh dan bisa berkesyambungan. Untuk menjawab tantangan peternakan sapi perah yang ada di Indonesia saat ini, kami dari Grisem Flag Indonesia bersama dengan KPSBU Lembang mengadakan proyek yang kami beri nama Dairi Filet atau Desa Susu. Proyek ini merupakan proyek yang disupport oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda. Konsep dari proyek Dairi Filet ini merupakan peternakan yang modern, jangka panjang, dan juga ramah lingkungan. Di peternakan ini, sapinya bebas, tidak diikat, dan makanannya pun tersedia selama 24 jam. Di dalam peternakan ini meliputi beberapa bagian. Ada tempat memerah susu atau rumah perah. Ada tanki pendinginan. Kotoran yang dihasilkan oleh sapi akan langsung dipisahkan menggunakan alat yang disebut menur separator. Padatan akan langsung dijual sebagai pupuk, kemudian cairannya akan ditampung di sebuah balon. Untuk memberikan hijauan di peternakan ini, kami membuat silase. Di sini kami memiliki enam buah bunker yang kapasitasnya sekitar seribu ton. Target jangka panjang dari Dairi Filet ini, nantinya setiap peternak memiliki minimal delapan sapi per peternak. Kemudian untuk produktivitas, kita harapkan target kami sekitar minimal 20 liter per sapi per hari. Kemudian untuk kualitas susunya sendiri, di peternakan ini target kami sekitar TPC-nya di bawah 100 ribu. Proyeknya 5-10 peternak, sapi perah lokal, akan bersama-sama mengolah peternakan ini. Kemudian keuntungannya, nanti pertama, peternak akan mendapatkan gaji dari bekerja di sini. Kemudian yang kedua, peternak akan mendapatkan sharing profit dari keuntungan peternakan ini. Pengalaman di kandang sini, yang pertama itu kotoran, tidak dibuang kemana saja. Ada penampungannya khusus, terus sapinya juga tidak diikat, jadi mereka bisa bebas. Lalu untuk pemerahan, menggunakan mesin perah yang kapasitasnya lebih banyak, sehingga mampu mempersingkat waktu di dalam proses pemerahan. Di sini saya diberikan pelatihan-pelatihan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan ke depan untuk peternakan-peternakan yang akan datang. Harapan saya untuk ke depannya, ekonomi saya lebih baik lagi. Dengan metode peternakan seperti ini, akan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak-peternak yang ada di Indonesia, sehingga mampu mengikuti dan bersaing dengan peternak-peternak yang ada di luar negeri sana, sehingga kesejahteraan tentunya mampu dicapai oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia saat ini. Dengan adanya Derry Village ini, kami harapkan peternak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Harapan kami ke depannya, semoga konsep Derry Village ini bisa menjadi contoh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan susu segar dalam negeri, baik itu pemerintah, kooperasi, peternak, industri, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!